Kok kanal Youtubemu tuh kayak gado-gado ya? Malah kayak tong sampah Cangkrukan bareng di podcast Bela Negara Biar mencegah kita jatuh sakit Makanan bergisir tiap hari Ibu cukup itu pasti Dan janganlah panik berdoa gada henti Wajib iman amanimu Pakailah maskermu, jagalah jarakmu Cuci tanganmu selalu Kita raih bahagia dengan iman amanimu Badan sehat bangsa kuat Kita raih bahagia dengan iman amanimu Badan sehat bangsa kuat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sehat untuk Indonesia Salam Bela Negara Ayo Bela Indonesia ku Karena Indonesia rumah kita bersama Ada pertanyaan Kok kanal Youtubemu tuh kayak gado-gado ya? Malah kayak tong sampah Semua masuk disitu Padahal kalau saya lihat judulnya Itu kanal Bela Negara Oke Ini pertanyaan yang menarik Dan gak bikin saya gergetan sih Tapi ini Memicu diri saya untuk menjawab Sebelum masuk ke konten-konten yang ada Karena memang di kanal 1 Ada budaya Ada wawasan kebangsaan Ada Bela Negara itu sendiri Dan bahkan juga ada covid Ada hiburan juga Ada live streaming juga Terkait dengan Apa skilling Yang terjadi dengan orang yang saya kenal Atau skilling saya Seperti yang kemarin ada live streaming Berita duga Berita duga dari Dalam favorit saya Kebetulan Dalam pandemi ini Terus memberi semangat Kita untuk tetap Berkarya Karena Karya-karya Budaya itu Menjadi salah satu bentuk Bela Negara Sebagai warga negara Republik Indonesia Dan Dan menjawab Pertanyaan kawan tadi Bela Negara itu memang Mencakup Segala aspek Segala lini kehidupan kita Bukan hanya angkat senjata Bukan hanya Tentara saja Bukan hanya polisi saja Bukan hanya presiden Pejabat Dan lain Tapi Bela Negara itu Hak dan kewajiban kita Sebagai warga negara Republik Indonesia Yang ini terkait dengan Sikap dan perilaku baik kita Yang dilandaskan atas Kecintaan kita Kepada Tanah Air Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Dasar Dan Pancasila Nah secara Secara sederhana Memang Bela Negara itu Bisa dilakukan Melalui ragam profesi kita Kalau teman-teman Podcaster Berkaryalah Melakukan podcast Yang mampu Menginspirasi Pendengar kita Penonton kita Untuk berlaku Positif Baik Untuk dirinya sendiri Keluarganya Lingkungan Dan lainnya Di masa pandemi Tentu Ada banyaknya juga Kita ingatkan Sesama Karena ketika kita Mengingatkan orang itu Otomatis juga Mengingatkan diri kita Yakni untuk Mematuhi protokol kesehatan Karena kita tidak pernah tahu Saya Anda Anak kita Istri kita Kerabat kita Sebenarnya sudah terinfeksi Apa belum Terkait dengan COVID-19 Kenapa Ya karena Kalau kita harus tes Kita harus Rapid Atau swipe Atau apa Memang itu butuh cost Dan saat ini memang Terkait dengan cost itu Kita harus Sangat Sangat Perhitungan Karena memang kita Belum tahu sampai kapan Pandemi COVID-19 ini Akan berjalan Dan ini berpengaruh Terhadap Ekonomi Dan kehidupan sosial kita Termasuk di Politik 9 Desember nanti Ada belgada Kita tidak tahu Walaupun pemerintah Sudah Antisipasi Untuk Takut Adanya Peningkatan Kasus COVID-19 Memang beberapa hari ini Sudah melalui Secara data Nasional Sudah turun Tapi masih tetap Berada di atas 2.000 Dan sudah 400 sekian Kalau tidak salah Nah Kenapa Ada Budaya Ada Tari Ada Musik Bahkan Ada Berita Duga Ada Bisnis Ada PR Itu di channel Youtube saya Ya karena Ragam profesi itu Bisa Kita jadikan Alat kita Untuk Bila negara Yang ditegaskan Bila negara Bisa dilakukan Melalui profesi kita Sebagai Podcaster Seperti yang Tadi saya sampaikan Sebagai youtuber Buatlah konten-konten Yang menarik Yang menginspirasi Yang mampu menumbuhkan Nilai-nilai Kecintaan kita Pada Indonesia Pada tanah air Pada lingkungan Pada sekiling kita Pada keluarga kita Nah kemudian Terkait dengan Bisnis Ya Buat bisnismen Berbisnis lah Dengan baik Dan tetap ingat Sekiling kita Lingkungan Dimana kita berusaha Karena itu juga Bagian Atau bentuk Dari Bila negara Dari sisi Bisnismen Nah kemudian Ketika ada Informasi terkait Dengan PR Itu adalah Ajang Kita untuk Mengasah Kecerdasan kita Sehingga kita Mampu melaksanakan Bila negara itu Sesuai dengan Profesi kita Sebagai PR Kansultan Kita menjalankan Praktik PR kita Dengan baik Kita tidak Menipu client Kita tidak Membodohi Publik Dengan Apa namanya Informasi Yang Berlebihan Nah ini tentu juga Menjadi bentuk Dari bulan negara Makanya Di kanal saya Ada Masuk Konten-konten Seperti itu Nah kemudian Musik Nah buat musisi Berkarya Yang mampu Menginspirasi Pecintanya Atau fansnya Inspirasi yang Positif Mampu Mendorong mereka Untuk bertindak Positif Itu juga Bentuk dari Bila negara Nah kemudian Dari sisi Budaya Penampilan budaya Melestarikan budaya Kita Mengenal Indonesia Melalui pariwisata Budaya Bahasa Dan lain-lain Ini juga Bentuk dari Bila negara Kalau Mungkano bilang Jas merah Atau jangan lupakan Sejarah Karena inilah Kita hidup Kita harus tahu Sejarah Negara kita Ini salah satu Bentuk Nah mudah-mudahan Memang apa yang Sajikan dalam Vlog-vlog saya Atau dalam Konten-konten Di kanal Youtube saya Ini Menjadi Ada nilai Positifnya Buat Penonton semua Nah jika Emang dirasa Kurang Silahkan Kritik Sebedas-bedasnya Di kolom kritik Yang ada di Setiap konten saya Karena kritik Adalah masukan yang terbaik Buat Saya Mau kritik terpedas Mau kritik Yang Menyanjung Itu juga Menjadi satu hal Atau spirit Buat saya Untuk terus Berkarya Nah buat teman-teman Podcaster Satu alumni Teruslah berkarya Saya sudah menonton Karya-karya kalian Luar biasa Saya akan mengikuti Jejak kalian Mudah-mudahan Dan mudah-mudahan Kita bisa berkolaborasi Di lain waktu Untuk saat ini Memang saya lagi Setting Mudah-mudahan Bisa segera Memiliki Walaupun sederhana Itu studio Podcast sendiri Dan kita akan Menyukurkan konten-konten Yang memang Ada kaitannya Dengan Bela negara Baik melalui Profesi kita Melalui Cintaan kita pada Budaya Melalui Kecintaan kita pada Bisnis kita Melalui Kecintaan pada Ilmu yang kita Pelajari Dan mudah-mudahan Dapat bermanfaat Buat Semuanya Sekali lagi Tetap sehat Ingat Tiga W Atau Tiga Wajib Wajib Iman Wajib Aman Wajib Imun Ini mudah-mudahan Bisa Menjauhkan kita Dari Virus Covid-19 Dan tentu Kita harus Ada proteksi Dari dalam Dengan olahraga Walaupun sederhana Apa yang kita bisa Dengan bergerak Dan seterusnya Salam sehat Buat Indonesia Salam Bela Negara Ayo Bela Indonesia Aku Karena Indonesia Rumah kita Bersama Dan kita song-song 19 Desember Sebagai hari Bela Negara Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Cangkrukan bareng Di podcast Bela Negara